Al-Razik Allah lah yang memberi rezeki yang sesungguhnya maka bapak kita ayah kita adalah memberi rezeki tapi yang sesungguhnya adalah Allah maknanya begini jika seseorang kehilangan pekerjaan tidak boleh terburuk dong sebab rezeki kita bukan di tangannya bos itu kita masih punya Allah dan yakinlah bahwa kapan kita dicabut kapan kita misalnya terhenti rezeki dari satu orang maka Allah akan buka melalui jalan yang lainnya tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya, maka itu berkeimanan, masa di PHK jaminum baikun, henti dari pekerjaan pusing, stres, seolah tidak punya Tuhan, Allah bahagia, makanya ini makna memahami Al-Razak, Allah memberi rezeki makanya memahami Allah memberi rezeki, ini menjadikan kita itu di dalam mencari rezeki tenang karena sudah jaminan dari Allah yang kedua, kita tidak akan mengambil yang haram nah, orang yang mengambil yang haram itu sebetulnya dia lupa bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah Allah Maha Kuasa bisa memberikan kepada kita yang halal cuma karena kita tidak sabar maka kita mengambil yang haram tidak mungkin tidak diberi oleh Allah cuma kita tidak sabar terburu-buru kadang iman kita kropos sekarang zamannya sulit zaman susah cari pekerjaan repot kalau saya tolak ini mungkin saya tidak punya kerjaan baru lagi akhirnya mengambil pekerjaan yang haram imannya yang kropos maka memahamkan kepada diri kita Allah Maha Kuasa Allah memberi rezeki dan kalau kita berpikir di saat Allah beri rezeki kepada seorang hamba itu unik kadang akal kita susah menjangkau dan memahaminya kita bisa berpikir tentang cicak yang ada di atas itu cicak itu tidak bisa terbang di atas itu cuma makanannya adalah nyamuk nyamuk itu dari sungai sana dari air yang menggendang kemudian terbang mana tempatnya jauh di sana dan apa urusannya dengan tembok-tembok tapi memang Allah kasih rezeki sama cicak nyamuk itu terbang tiba-tiba disambar sama cicak dan kenyang beranak pina itu cicak sampai kita menghentikan cicak begitulah Allah yang Maha Kasih Ar-Razak dan urusan rezeki Imam Ghuzari menyebutkan kita kalah dengan burung burung itu lihat keluar pagi-pagi dalam keadaan perut kosong pulang dalam keadaan kenyang dan mereka pun tidak pernah ragu esok hari makan apa maka tidak pernah bingung mereka nabung atau nyimpen nabdi apa lumbung padi tidak perlu bahkan lebih dari itu lihat burung itu di saat masih lapar itu malah terlihat candaria kejar-kejaran sama pasangannya itu dari ranting ke ranting kalau manusia lihat sedikit lapar berantem sama istri mana manusia itu burung pagi itu belum makan itu maksudnya ramai hebat semua itu burung kemudian mereka pergi dan nyantik yakin Allah kasih rezeki tidak pernah pusing dia berjalan begitu saja lihat tiba-tiba ada rezeki kenyang tapi manusia manusia ada hawan nafsunya atau hawan nafsu sehingga menjadikan hawan nafsu ini menjadikan kita tidak sabar sehingga kita begitu mudahnya mengambil yang haram takutlah kepada Allah kalau kita mengambil rezeki yang haram bukan saja urusan keharaman yang menjadi kita dosa tapi lebih bahaya laki adalah kroposnya iman kroposnya keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yakinlah bahwasanya merizeki anda adalah Allah usaha iya berusaha iya tapi berusahalah yang diriduhi oleh Allah jangan sekali-kali mengambil usaha yang haram maka ketailah siapapun yang mengambil usaha yang haram sesungguhnya imannya